Bu Triana, Materdei, Tengdalu, Bu Winnie, Tengdalu, Tengdalu, Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak Anton Pitra, Katedral, Kenapa, Off Camp. Tengdalu, Pak, Dodi. Tengdalu, Ibu. Sehat, Ibu. Tengdalu, Mas Yul. Semarang Indah. Tinggi, Semarang Indah, nih. Mas Yul. Memang orangnya tinggi, Mas Yul. Mas Edy, Ayu, Gerbong. Gerbong, ini putih, ya? Gerbong Sari, Pak. Mohon maaf, mohon maaf. Dari Bang Sari, Mas Edy, selamat datang. Apa ya Gerbong, Gerbong Sari? Mas Tommy, betul-betul. Selamat malam, Pak Burhan. Baik, Romo, Bruder, Suster, Bapak-Ibu semuanya, karena waktu sudah lebih dari 6 menit. Mari kita siapkan diri kita untuk bisa menerima pemamparan materi dari Ibu Lili yang kita mempersiapkan. Ini kita mau masukin sesi keempat. Sesi keempat, judulnya tanggung jawab keluarga Katolik. Betul ya, Ibu Lili? Untuk mengawali, saya mau absen dulu sebentar, yang belum saya sapa. Ini masih banyak off-camp, tapi on semua ya. Ada 55 serta, biasanya kira-kira seratusan ini. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dengan perkata-perkata dulu. Mungkin saya bisa nyuntulung Pak Indrajat, Pak Yibu Indrajat dari Parabit Perdono untuk pimpin doa. Atau Ibu, ini pasangan yang luar biasa. Terima kasih, Pak Dari. Saya nyuntulung Pak Indrajat dari Parabit Perdono untuk pimpin doa. Monggo Bapak. Bapak Ibu, monggo, putos amin, bukoko, sebelum acara ini. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Alah Bapak yang maha baik, yang kami sabar di dalam Kristus Tuhan. Selamat malam Tuhan, karena pada malam hari ini, kami semua dapat mengikuti Zoom pada malam hari ini. Bapak, di dalam acara ini, sehingga kendala apapun. Bapak, di dalam dengan baik. Bapak, dari ini ya Bapak, kiranya dapat berguna bagi kami, bagi paroki kami, sebagai pionir di dalam KPHB. Semua ini kami serahkan di dalam tangan Putra Muterkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada ala Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala Bapak ini. Amin. Selamat Bapak dan Putra. Selamat Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Maturnun, Pak Indrajat. Pak Dudi. Selamat malam semuanya, Romos, Suster, Bruder, Bapak-Ibu semuanya, Bukah Dalem. Mari kita awali pertemuan sesi keempat ini dengan memperkenalkan narasumber kita yang akan memberi materi, yaitu Bu Teresia Lili. Silahkan, Bu Lili. Panggilannya Bu Lili aja ya. Ya, Bu Lili saja. Ya, silahkan. Baik. Terima kasih, Pak Deddy. Selamat malam, Romos, Suster, Bruder, Bapak-Ibu. Selamat malam, Bu Lili. Apa kabar? Baik, keluarga semua. Baik. Malam ini saya diminta oleh Romo Ivan untuk memberikan TOT untuk buku KPHB yang baru, terutama untuk ter-4 Tandung Jawab Keluarga Katolik. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dodi di awal, Bapak-Ibu yang kagungan buku sudah mempersiapkan, terutama untuk buku dinamikanya, yang warna pink atau warna biru itu. Yang warna pink untuk yang wanita dan warna biru untuk yang pria. Sudah siap ini, Bapak-Ibu? Baik. Saya akan izin untuk share screen. Oke. Baik, Bapak-Ibu. Malam ini kita akan bicara tentang tanggung jawab keluarga Katolik. Sebagai awal, kita meninjau dulu ya, tujuan dari materi ini, juga pokok materinya. Di layar sudah tampil tujuan materi, memberikan pemahaman kepada calon Pak Sutri tentang tanggung jawab keluarga Katolik terhadap semua pemangku kepentingan hidupnya. Dan juga membangun komitmen Pak Sutri untuk melaksanakan tanggung jawab keluarga. Tujuannya itu. Dan kemudian pokok materi. Kita akan bicara pertama tentang tanggung jawab pribadi, tanggung jawab sebagai pribadi. Kedua, tanggung jawab keluarga. Dan ketiga, membangun sikap pribadi atau komitmen, mengeksplor kelebihan dan kekurangan pasangan. Mengeksplor pasangan tentang tanggung jawab terhadap gereja. Saya akan ganti screen yang satunya. bab empat ini tanggung jawab keluarga Katolik bertolak pada Injil Markus, bab sepuluh, ayah tujuh sampai dengan delapan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kita akan langsung masuk ke tanggung jawab pribadi. Bahwa, suami telah memilih istrinya sebagai pasangan hidupnya. Istri telah memilih suaminya sebagai pasangan hidupnya. Atas pilihan tersebut, memberikan sebuah konsekuensi atau akibat dan tanggung jawab pribadi. Mengacu dari Injil Markus tadi, bahwa dengan meninggalkan orang tuanya, maka pria dan wanita itu menjadi pribadi mandiri, dan memiliki tanggung jawab baru bersama pasangannya. Misalnya, yang tadinya tiap pagi bertugas payah. Mengeluarkan motor, mobil, misal untuk adiknya, atau untuk ayah, ibunya, pergi. Setelah menikah, ganti. Mengeluarkan mobil atau motor untuk pasangannya. Karena sudah membentuk keluarga baru. Misal juga, tiap keluarga, tiap malam misalkan, bertugas memastikan pintu jendela rumah orang tuanya terkunci. Setelah menikah, tidak lagi memastikan pintu atau jendela rumah orang tuanya yang terkunci. Tapi, pintu atau jendela rumah sendiri sudah terkunci atau belum. Kecuali kalau memang tinggal bersama orang tua atau mertua. Baik suami atau istri, memiliki konsekuensi atau akibat dan tanggung jawab atas pilihan hidup yang sudah diputuskan. Bahwa tadi suami telah memilih istri sebagai pasangan, istri telah memilih suaminya, maka ada konsekuensi dan tanggung jawab dari pilihan itu. Konsekuensi atas pilihan. Yang pertama, siap menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Tidak boleh komplain ya Bapak-Ibu. Setelah menikah, lalu komplain, kok ternyata kekurangannya banyak yang saya tidak tahu sebelumnya. Sekarang kok ternyata kekurangannya keluar semua. Saya minta retur. Atau tukar tambah, tidak bisa. Kemudian siap berproses bersama. Siap berproses bersama untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Coba tujuan perkawinan. Bapak-Ibu ini kan sebagai pendamping KPHB, pendamping KPHB memahami untuk tujuan perkawinan. Siapa ya? Ini yang di layar saya ada Bapak YB Indrajet Tarogi Bedono. Dan Ibu. Mau nggak Pak, tujuan perkawinan apa Pak? Ada berapa Pak? Masih mute Pak. Terima kasih Pak. Tujuan perkawinan yang pertama tadi adalah orang biasanya membahasakannya dengan kesejahteraan suami-istri. Tapi lebih tepat sebetulnya adalah kebaikan. Kebaikan suami-istri. Kalau diambil dari bahasa latinnya itu bonum koniogum, itu lebih tepat adalah kebaikan pasangan. Kebaikan bukan pasangan, kebaikan suami-istri. Dan siap berproses bersama tadi, yang poin kedua adalah siap berproses bersama untuk menuju terutama adalah kebaikan suami dan istri tersebut. Konsekuensinya juga, yang ketiga, siap menerima apapun hasilnya. Apakah hasilnya itu nanti sesuai dengan keinginan kita atau tidak? Itu harus menerima. Maka calon mantan itu sejak awal dipastikan. Betul-betul mau menikah apa nggak? Siap nggak nanti kalau ternyata kekurangan pasangan kita itu tuh di luar yang kita prediksi, gitu ya. Siap menerima apapun hasilnya. Kedua, tanggung jawab atas konsekuensi. Kalau tadi ada konsekuensinya, sekarang ada tanggung jawabnya terhadap konsekuensi. Memanfaatkan kelebihan kita untuk menyempurnakan kekurangan pasangan kita. Mengakui kekurangan kita dan siap belajar untuk disempurnakan oleh pasangan kita. Menikmati dan mensyukuri setiap proses yang ada. Kemudian mengevaluasi hasil dan memperbaiki proses selanjutnya secara bersama. Kita cermati dulu yang pertama dan kedua ya. Memanfaatkan kelebihan kita untuk menyempurnakan kekurangan pasangan. Mengakui kekurangan kita dan siap belajar untuk disempurnakan oleh pasangan kita. Contohnya saya ya. Saya dan suami. Suami saya itu sabar banget. Sangat sabar orangnya. Saya itu terutama terakhir-terakhir ini kok emosinya itu sering tidak tertekendali. Untung saya itu punya suami yang kemudian itu sabar, bisa mampu mengontrol emosi saya, tidak nyauti saat saya ngomel-ngomel gitu ya. Dan kemudian juga misalnya lagi soal berdoa. Suami saya itu sejak masa mudanya itu juga pendoa yang tekun. Yang taat pagi, sore, malam. Dia selalu berdoa. Kebalikan dengan saya. Saya itu tuh doa itu kalau ingat dan sering tidak ingat daripada ingatnya gitu ya. Nah, suami saya ini selalu geret gitu ya. Ayo jamnya doa. Terus saya, oh iya jamnya doa diingatkan. Kemudian berdoa bersama. Jadi saya dapat suami saya itu menang lotre. Menang lotre dan kemudian banyak kekurangan saya itu yang kemudian digenapi oleh pasangan. Dan seharusnya memang seperti itu ya pasangan ya. Tuhan mempertemukan kemudian bahwa kelebihan kita itu tuh menyempurnakan kekurangan pasangan dan kita siap belajar disempurnakan oleh pasangan kita. Menikmati dan mensyukuri setiap proses yang ada. Kalau saya tadi menceritakan bahwa saya itu tidak sabaran dan suami saya itu sabar gitu. Ya ada sih satu dua waktu dia juga jadi sama-sama enggak sabar gitu ya. Akhirnya bentik. Tapi itu jarang sekali. Tapi bahwa kemudian kita berproses bersama mencari apa atau yang salah apa atau yang perlu diperbaiki. Kemudian menikmati dan mensyukuri setiap proses yang ada. Mengevaluasi hasil dan memperbaiki proses selanjutnya secara bersama. Kemudian Tidak saling menyalahkan tetapi saling membangun. Sampai di sini Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam sesi untuk membuat mengerjakan pelatihan ya. Tadi buku dinamika tolong disiapkan berserta dengan alat tulisnya. Sampai siap semua yang sudah membawa buku. Baik. Yang putri, yang ibu-ibu mengisi buku yang pink dan yang Bapak-Bapak suami mengisi buku yang biru. Panduannya terlebih dahulu saat menulis, ini kan mengisi kelebihan dan kekurangan ya. Baik diri sendiri maupun pasangan kita. Saat menuliskan kelebihan dan kekurangan harus didasari dengan semangat keterbukaan ya. Harus terbuka. Tidak ngumpet ke. Karena apa yang Anda tulis ini juga yang lain-lain tidak akan bisa membaca. Yang bisa membaca nanti adalah diri Anda sendiri dan pasangan ya. Jadi, jangan diumpet ke. Ditulis semua. Baik kekurangan maupun kelebihan yang ditulis harus disadari sebagai upaya membangun kebaikan bersama. Sekarang, Bapak, Ibu, silakan menulis nama Anda sendiri di bawah tulisan suami atau istri. Maksudnya, misalkan siapa ya? Pak Muryoko, misal. Pak Muryoko berarti menulis di buku biru di bawah tulisan suami. namanya sendiri Muryoko di bawah tulisan suami. Istrinya, yang Pak Muryoko tidak usah tulis. menulis namanya sendiri di bawah tulisan istri. Sampai, Nek. Nah, sekarang saya akan memberikan waktu sekitar dua menit. Bapak, Ibu, silakan menuliskan kelebihan dan kekurangan Anda sendiri di kolom kelebihan dan kekurangan di samping yang sudah Anda tulis nama Anda. Silakan. Jangan nyontek ya. Masing-masing menulis sendiri. Jadi, jangan nyontek pasangannya. kelebihan dan Sampai, ewa, CE-NIENT-TEN-T-TEN-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T T-T-T. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kalau sudah selesai, selanjutnya Bapak-Ibu monggo menuliskan kelebihan dan kekurangan pasangan Anda di kolom yang satunya. Kalau suami tadi mengisi dirinya sendiri, dan sekarang mengisi di kolom yang istri. Menurut Anda kelebihan pasangan saya itu apa saja? Kekurangan pasangan saya itu apa saja? Monggo dua menit, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu. Sudah dua menit lebih. Sudah selesai. Silakan, dikonfirmasikan kepasangannya. Ditukar. Dikonfirmasikan. Dikonfirmasikan sebentar. Dikonfirmasikan sebentar saja ya. Satu menit. Dikonfirmasikan sebentar saja ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah satu menit. Sudah selesai. Dikonfirmasikan sebentar saja ya. Sudah selesai. Dikonfirmasikan sebentar lagi. lebih kecil jadi kekurangan. Jika simbol lebih besar atau simbol lebih kecil. Begitupun kelebihan istri. Lebih besar atau lebih kecil. Jadi mengisi hanya satu ya. Yang suami mengisi yang poin dua. Kelebihan istri, lebih besar atau lebih kecil kekurangan istri. Yang ibu-ibu mengisi hanya poin satu. Kalau kelebihan suami itu lebih besar atau lebih kecil daripada kekurangan suami. Saat berpacaran, misal, ini kan kita kan mau memberikan sesi ini untuk para calon manten. Saat berpacaran, misal ditemukan 80% kelebihan pasangan dan 20% kekurangan pasangan kita. Tapi yang menisi sudah suami istri, mungkin hasilnya akan beda ya. Ini misalnya saja. Misalnya saja saat berpacaran, ditemukan 80% kelebihan pasangan dan 20% kekurangan pasangan. Dan setelah menikah, dipastikan ditemukan semakin banyak kekurangan pasangan kita. Betul, Pak Ibu? Lalu yang latihan ketiga. Lanjut ya. Setelah menerima sakramen perkawinan, saya menemukan 80% kekurangan pasangan saya dan hanya menemukan 20% kelebihan pasangan saya. Ini juga misalkan loh ya. maka saya akan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau diisi, saya beri 1 menit saja ya. Tidak usah diisi 5-5-nya. Kalau misal sekarang ini, setelah menjalani perkawinan sekian tahun, Bapak Ibu, menemukan ternyata pasangan saya itu kekurangannya lebih besar ya. Lebih banyak daripada kelebihannya. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Kira-kira solusinya seperti apa? Kedepan saya akan melakukan apa? Sampun Zee, nanti dilanjutkan sendiri ya. Jadi, setelah mengerjakan latihan 1, 2, dan 3, nanti bisa jadi bahan refleksi untuk Bapak Ibu yang sudah menikah beberapa tahun. Tapi, tujuan dari TOT ini adalah bahwa kita akan memberikan nanti KPHB dengan KPHB yang baru. Demikian caranya, Bapak Ibu, untuk memberikan pelatihan kepada calon-calon mantan. Ada latihan 1, latihan 2, latihan 3. Kita lanjut dengan tanggung jawab keluarga. Tadi kan ngomonginnya tanggung jawab pribadi. Sekarang tanggung jawab keluarga. Setelah menjadi pasangan suami-istri, tanggung jawab hidup menjadi lebih berat dan kompleks dibandingkan saat masih hidup sendiri. Pasutri wajib memahami semua tanggung jawab yang harus diemban bersama. Pasutri wajib memiliki komitmen bersama untuk memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawab yang ada. Ditekankan pada peserta bahwa komitmen tanggung jawab keluarga harus dimiliki bersama. Tidak boleh saling mengandalkan atau menjaga. Eh, sudah ada pasangan saya. Saya yang ringan-ringan saja, yang abut-abut dan pasangan saya. Tidak bisa ya. Tanggung jawab sebagai keluarga. Apa saja tahu tanggung jawab sebagai keluarga itu? Kita lihat, ada bagan. Tanggung jawab keluarga, tanggung jawab terhadap gereja, tanggung jawab terhadap anak, tanggung jawab terhadap negara, tanggung jawab terhadap tempat kerja, tanggung jawab sosial kemasyarakat, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab lingkungan hidup. Kita menyoroti dulu tanggung jawab berhadap gereja Keterlibatan dalam kegiatan liturgi Misalnya, misal bersama Misal bersama sebagai satu keluarga berangkat bareng-bareng Orang senang melihatnya Wah, itu satu keluarga misal bareng-bareng Bapaknya pagi, ibunya sore Anaknya besok paginya Kemudian keterlibatan dalam kegiatan pewartaan Ikut sarasehan Pendalaman kitab suci Sharing iman Berani untuk bersharing tentang kebaikan Tuhan Kemudian keterlibatan dalam pelayanan Menjadi pengurus lingkungan Pengurus wilayah Atau juga melayani di paroki Bisa juga misal kalau pelayanan di kategorial JFM, ME, KKMK, CHOIS Banyak ya Ladang Tuhan tempat kita bisa melayani Yang penting terlibat dalam pelayanan Dan kemudian membangun paguyuban atau persekutuan Aktif di pertemuan lingkungan Pertemuan pengurus Pertemuan kategorial Selanjutnya melaksanakan kesaksian hidup Di tengah masyarakat Menjadi kesaksian hidup itu seperti apa? Menjadi keluarga yang rupun Yang setia Keluarga yang guyub dengan tetangga Relah berbagi Tanggung jawab Berusaha semaksimal mungkin Walaupun ngelakon itu memang lebih berat Daripada ngomong ya Cuma bahwa bisa Kita bisa melaksanakan Menjadi kesaksian hidup Di tengah masyarakat Gereja adalah kumpulan orang-orang Yang mengimani Yesus Kristus Kita wajib bersyukur Atas rahmat pembaptisan Yang telah kita terima Sehingga kita menjadi warga gereja Dan kita harus Atas rahmat-rahmat Allah Yang telah dan akan kita terima Kita imani bahwa Kita telah menerima begitu banyak rahmat Dan kita masih akan menerima Banyak rahmat dari Allah Ada tiga kelompok gereja Gereja itu satu ya Tapi bahwa gereja itu Ada tiga kelompok Maksudnya itu menjadi tiga bagian Bisa menolong saya Membantu Yang di depan saya Siapa ini Pak Sutri Dari Monik Mungkin dari Kudus Monggo Mas, Mbak Gereja yang bersiarah itu yang bagaimana Gereja yang menderita itu yang bagaimana Gereja yang mulia itu bagaimana Monggo Pak, Mas Heri Mbak Monik Suaranya enggak masuk ya Masuk enggak, Bu Oh ya, masuk sekarang Monggo, Pak Ini masih di jalan mungkin Kalau diputus-putus ya Oh gitu Monggo sakit mungkin, Pak Coba ya, Bu Kalau gereja yang sedang bersiarah kan Gereja yang berada dalam kehidupan ini yang bersama dalam perjalanan Bukan gereja yang fake, tapi gereja yang selalu berkembang Mengikuti perkembangan jalan Kalau itu Perkembangan jaman Kalau menurut saya Terus kalau gereja yang sedang menderita Itu bagian dari gereja yang istilahnya Sedang mengalami apa ya Sedang mengalami Ikut mengalami penderitaan yang ada Baik dari penderitaan dalam Di dalam kehidupan kita sebagai manusia Maupun kehidupan yang di alam Jadi gereja juga harus terlibat di dalam situ Terus gereja yang mulia Ini yang saya kurang-kurang begitu paham yang ini Baik Terima kasih Pak Heri Baik Bapak Ibu Mari kita Lebih lanjut lagi Gereja yang sedang berjiarah Umat beriman yang masih ada di dunia ini ya Kita semua ini yang masih ada di sini Yang masih ada di dunia Saat ini Yang masih bisa sum saat ini ya Yang masih bisa Misah ke gereja Berangkat ke gereja untuk misah Yang masih bisa makan Minum ini Gereja yang sedang berjiarah Kemudian gereja yang menderita Itu adalah Jiwa-jiwa di api penyucian Bahwa Kalau orang itu Meninggal Dia Mengimani Yesus Mengimani Kristus Tetap akan masuk surga Tapi bahwa Kalau dia harus dibersihkan dulu Dia masih berada di api penyucian Nah itu adalah gereja yang menderita Kenapa menderita? Karena dia sudah tidak bisa lagi berdoa Untuk dirinya sendiri Dia sudah tidak bisa lagi untuk Mengusahakan Agar dia Bisa langsung ke surga Dia membutuhkan doa-doa kita Doa-doa juga para kudus di surga Untuk bisa segera terbebas dari api penyucian Kemudian Gereja yang mulia Itu adalah jiwa-jiwa Yang sudah berada di surga Santo-santa Beata Beato Pun juga Mereka yang Mungkin tidak dinyatakan sebagai Santa Santo Beata Beato Tetapi sudah berada di surga Itu mereka gereja yang Mulia Bahwa ketiga Kelompok ini Gereja yang bersihara Gereja yang menderita Gereja yang mulia Ini adalah satu kesatuan Gereja umat Allah Jadi baik kita yang masih saat ini Masih berada di dunia ini Kita adalah anggota dari gereja Gereja yang menderita Jiwa-jiwa di api penyucian Juga adalah Anggota dari gereja Bersama dengan para kudus di surga Itu juga bagian dari gereja Dan kita itu menjadi satu kesatuan Gereja umat Allah Selama kita menjadi anggota gereja Yang sedang bersihara Kita menerima aneka rahmat sakramen Dan sakramen pali Sebagai tanda kehadiran Allah Dalam setiap jenjang kehidupan kita Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita Sedetikpun Bahkan sejak dalam kandungan Allah itu sudah memberikan berkatnya pada kita Kalau yang mengadakan ibadat mitoni Itu jelas rahmat Allah itu diterima Yang tidak mengadakan ibadat mitoni pun Allah tetap memberikan rahmatnya Bahwa Allah memberikan kehidupan Di dalam kandungan Rahmat Allah itu berlimpah Bahkan sejak kita di dalam kandungan Setelah lahir sebagai bayi Menerima sakramen baptis Kemudian anak-anak Menerima komuni pertama Menginjak remaja Sakramen penguatan Kemudian Muda Dewasa Sampai dengan lansia Ada tiga pilihan hidup Sakramen perkawinan Atau memilih Sakramen imamat Menjadi romo Atau hidup religius Menjadi suster Dan setelah meninggal pun Kita masih menerima rahmat Di dalam ibadat pemberkatan Dan dalam perjalanan hidup ini Kita juga menerima Rahmat berupa sakramen tobat Apabila kita jatuh dalam dosa Juga sakramen pengurapan orang sakit Bila kita dalam kondisi Sakit berat Tadi tanggung jawab terhadap gereja Sekarang tanggung jawab terhadap anak Tanggung jawab terhadap anak Kita bertanggung jawab terhadap pendidikan iman anak Mampu Kita harus berusaha Agar anak kita itu Tumbuh dengan mampu menghidupi doa Ekaristi dan sabda Dipastikan menerima sakramen inisiasi Walaupun untuk mencapai itu Tidak butuh perjuangan Belum tentu Bahwa kalau anak itu Kemudian Sakramen baptis Waktu dayi Kemudian Komuni pertama Itu masih mudah Tapi saat anak menginjak remaja Dan kemudian sakramen krisma Itu saya mengalami sendiri Anak saya itu tiga Laki-laki semua Yang pertama Yang kedua itu mudah Tapi anak ketiga Saat Mempersiapkan dia Untuk sakramen krisma Itu penuh perjuangan Penuh perjuangan Sampai saya Untung banyak orang-orang baik Yang membantu Bahwa kemudian ada guru Agama Di sekolah anak saya Yang kemudian juga Membantu Supaya anak saya itu Dengan hati terbuka Mengikuti Kata keseh untuk krisma Dan kemudian menerima krisma Dengan sukacita Sampai-sampai setelah Anak saya itu menerima sakramen krisma Anak saya yang terakhir ini Saya pasang status ya Mujujat itu nyata Saya sangat bersyukur Bisa mengantar anak-anak saya Sampai yang terakhir Menerima sakramen krisma Kemudian Pendidikan perilaku Dan etika anak Bahwa Di keluarga lah Pertama-tama Anak itu belajar Untuk Mengucapkan terima kasih Meminta maaf Mengucapkan permisi Minta tolong Dari anak itu Misalnya Meminta sesuatu Akan terlihat Apakah anak itu Dididik dengan baik Misalnya Dia meminta ART Ya mbak Saya mau makan Atau mbak Tolong ya mbak Saya mau makan Sudah berbeda Intonasi berbeda Cara ngomong berbeda Bahwa itu adalah Tanggung jawab orang tua Pendidikan perilaku Dan etika anak Kemudian Tanggung jawab berikutnya Terhadap anak Biaya pendidikan Sekolah Dipastikan masa depannya Disiapkan Biaya pendidikannya Ya Kalau Semisal Terbatas dengan Mungkin gaji yang Harus dicukup-cukupkan Ya sejak Awal punya anak Sudah memiliki Tabungan Untuk pendidikan anak Kemudian Juga biaya hidup Sehari-hari Kebutuhan anak Itu dipenuhi Sandang Pangan Papan Juga kesehatan anak Dipastikan Bahwa anak itu Mendapatkan gisi yang cukup Gisi yang terpenuhi Diberikan perawatan Saat sakit Gitu Kita lanjut Ketanggung jawab ketiga Tanggung jawab terhadap negara Ini jelas ya Bahwa Undang-undang kependudukan Mengurus Kartu keluarga baru Mengurus Akta kelahiran anak Jangan sampai nanti Anak mau sekolah TK Dibutuhkan syaratnya Akta kelahiran anak Baru Oh iya Harus buat akta kelahiran anak Undang-undang lalu lintas Saat rambut lalu lintas Punya SIM Undang-undang politik Sebagai pemilih aktif Tidak golput Undang-undang ITE Cerdas bersosmet Jangan sampai Kalau bersosmet Itu nanti kemudian Menimbulkan polemik Di masyarakat Merugikan diri sendiri Juga merugikan keluarga Undang-undang perpajakan Saat dayar Dan laporan pajak Nah ini yang punya NPPP Ini sudah hampir Tenggak waktu nih ya 31 Maret Laporan pajak SPT 2022 Undang-undang perizinan Bila memiliki usaha TDP SIUP HO Dan lain-lain Rumah itu BerIMB Undang-undang kesehatan Semua anggota keluarga Ikut BPJS Kesehatan Tanggung jawab Terhadap negara Berikutnya Tanggung jawab Terhadap tempat kerja Menghargai pelanggan Rekan kerja Dan atasan Contohnya Apa ya Rekan kerja ya Kalau kita sebagai karyawan Rekan kerja Itu kan adalah keluarga Kita bertemu Setiap hari Dengan rekan kerja kita Jangan sampai nanti Ketempat kerja itu Seperti mau berangkat Kemedan perang Menyiapkan amunisi Untuk nanti Bertempur Dengan rekan kerjanya Jangan Menciptakan Suasana kerja yang nyaman Sehingga Produktivitas kita Sebagai karyawan Itu juga baik Tanggung jawab Terhadap tempat kerja Itu juga jujur Dan disiplin Jujur Apa adanya Tidak menutupi Kesalahan diri Dan kesalahan orang lain Disiplin Saat dengan Peraturan kerja Kemudian bertanggung jawab Terhadap tugas pekerjaan Harus menjadi Karakter pribadi Tidak apa ya Istilahnya orang Jujur bilang Oral edal edi Tuntas tepat waktu Merawat alat Dan juga tempat kerja Dengan baik Produktif Mencapai target Atau bahkan Melebihi target Pekerjaan yang telah diberikan Kita bertanggung jawab Menyelesaikan target Atau bahkan lebih Kalau kita melebihi target Otomatis Nanti juga Kita akan mendapatkan Benefit juga Dari perusahaan Dan tidak merugikan tempat kerja Tidak ceroboh Tidak merusakkan alat Misal Tidak mencuri Tidak korupsi Sebagai karyawan yang berhadapan langsung Dengan konsumen Juga bersikap baik Tidak jutek Tidak jutek pada konsumen Kalau konsumennya nanti kapok Kan merugikan terusahaan juga Kemudian yang kelima Tanggung jawab Kemasyarakatan Sosial kemasyarakat Terlibat aktif Dalam kegiatan Sosial kemasyarakatan Pertemuan warga Kerja bakti Di kampung Ikut Guyup dan rukun Dengan tetangga Seraung dengan tetangga Tidak bikin masalah Tidak memasang Musik keras-keras Sampai jam 12 malam Menghormati agama Atau kepercayaan orang lain Tidak fanatik Toleran Tertib iuran warga Terlibat dalam kepengurusan RT, RW Atau dusun Bila dibutuhkan Siap menjadi pengurus Menjadi contoh Atau panutan Keluarga katolik yang baik Saat orang kemudian melihat Oh itu keluarga kok baik sekali Oh itu keluarga katolik loh Dengan menjalankan Lima poin di atas tadi Terlibat aktif Diyuk rukun dengan tetangga Menghormati Kepercayaan agama orang lain Tertib iuran Terlibat dalam Pengurusan RT, RW Itu menjadi Contoh panutan Keluarga katolik yang baik Yang viral beberapa Terakhir-terakhir ini Yang Bu Thomas Bu Thomas yang menangkap Ular Yang mau makan kucing itu Mungkin Dapak Ibu Mirzani Itu ya Dengan Itu Nama Thomas itu kan Identik dengan katolik Walaupun juga Tidak berarti 100% Yang namanya Thomas itu katolik Tapi memang Mungkin 75% orang Yang namanya Thomas itu katolik Dengan Wah Bu Thomas Bu Thomas Wah ini sudah lalu kembali Ini orang katolik Kemudian Tanggung jawab Terhadap lingkungan hidup Tidak terlibat Dalam kegiatan Mengerusakan alam Hutan Dan sungai Misalnya Tidak ikut-ikutan Apa ya Dalam penambangan liar Menebongi hutan secara liar Mengelola sampah rumah tangga Dengan baik Memilih sampah organik Dan non-organik Misalnya Sampah organik Jadikan pupuk Sampah non-organik Distorkan keban sampah Misalnya Mengurangi penggunaan Kantong plastik Dalam keluarga Kalau belanja Bawa tas dari rumah Tidak semua Terus kemudian Dibungkus Minta kantong plastik Dari penjualnya Tidak membuang Sampah rumah tangga Secara sembarangan Diberikan tempat khusus Dibuang ke TPA Atau kerjasama Dengan pertugas kebersihan Kampung Biasanya Sudah ada itu Baik Bapak Ibu Tadi kita bicara Tentang tanggung jawab Tanggung jawab Sebagai keluarga 6 tanggung jawab Sebagai keluarga Dan kemudian Kita akan Membangun Sikap pribadi Membangun Sikap pribadi Itu juga Ada di Buku dinamika Buku dinamika Buku dinamika Bisa meresani juga Di buku dinamika Tapi ini juga tertulis Di slide Fakta lapangannya Banyak suami Atau istri Yang tidak terlibat Dalam kegiatan Mengerija Banyak suami Atau istri Yang merasa Keberatan Atau melarang Saat pasangannya Ingin terlibat aktif Dalam kegiatan Mengerija Banyak juga Suami istri Yang membiarkan Anak-anaknya Tidak terlibat Dalam kegiatan Mengerija Faktanya Seperti itu Nah Kemudian Calon pasutri itu Diminta untuk Mengisi Buku dinamika Yang terakhir itu ya Bagaimana Sikap Anda Bila Atau Bapak Ibu Sekarang mau mengisi Juga boleh Mau gak diisi Nomor satu Bagaimana sikap Anda Bila suami Atau istri Dicalonkan Sebagai pengurus lingkungan Atau wilayah Atau paroki Mengizinkan apa Bapak Ibu Bagaimana Jika suami Atau istri Dicalonkan Sebagai katekis Atau prodiakon Juga Bila suami Atau istri Mengikuti kegiatan Mengerija di lingkungan Wilayah Paroki Mendukung Mendukung ya Pak Puji Tuhan Bagaimana juga Sikap Anda Bila anak-anak Pasif Dalam kegiatan Menggerija Atau anak-anak Justru terlalu aktif Dalam kegiatan Menggerija Seringkali Dikeluhkan itu Kalau Pak Sutri Itu juga Pasangannya itu Terlalu aktif Di gereja Sehingga pasangannya Di rumah itu Gak topen Gak topen Gak tanya ya Atau ya Anak-anak Terlalu aktif Dalam kegiatan Menggerija Sehingga Gak pernah di rumah Di gereja terus Tapi lebih untung Seperti itu ya Pak Ibu Sudah tahu jelas Anaknya berada di mana Kalau tidak ada Terlalu pasti di gereja Monggo Bapak Ibu Silahkan Kalau mau diisi dulu Kemudian didiskusikan Dengan pasangannya Satu menit ya Pak Ibu Selamat menikmati Sampai Bapak Ibu Mengisi Saya izin untuk Tukar screen lagi ya Untuk menukar slide lagi Selamat menikmati Baik Pak Ibu Sampun Nanti kalau belum selesai Bisa dilanjutkan nanti ya Pak Ibu Sembari nanti bisa didiskusikan Pasangannya untuk refleksi Setelah menikah sekian tahun Menjadi bahan diskusi lagi Bersama pasangan Supaya kehidupan ke depan Menjadi selebih baik lagi Tadi itu saya memberikan Contoh Untuk memberikan Apa ya Materi Tentang bab 4 ini Kepada calon-calon Pak Sutri Di KPHB Seperti saya tadi mencontohkan Juga bahwa saya juga Menyelitkan sharing-sharing pribadi Bapak Ibu juga Mungkin nanti bisa Saat memberikan materi Itu juga menyelitkan Sharing-sharing pribadi Atau misalkan juga Mau ada pastri lain Yang kemudian diminta Untuk men-sharingkan Tentang tanggung jawab keluarga ini Monggo silahkan Dinamikanya seperti apa Tapi Harus waspada dengan waktu ya Karena Buku KPHB yang baru ini Sangat padat Dan kemudian Kalau nanti sharing itu tuh Terlalu banyak Terlalu berada Waktunya tidak cukup Begitu Baik Tadi yang saya share PPT yang Sudah saya tutup tadi Itu adalah PPT yang akan diberikan Saat Bapak Ibu Memberikan KPHB Di paroki masing-masing Ini kemudian Saya akan memberikan Intisari Dari Keempat keluarga katolik ini Tapi bahwa Materi ini Tidak diberikan Saat Memberikan KPHB Hanya untuk belajar Hanya Bapak Ibu Keluarga katolik Tadi Mengacu pada Injil Markus tadi Bahwa Laki-laki Akan meninggalkan Ayah dan ibunya Juga wanita ya Wanita juga Meninggalkan ayah dan ibunya Bersatu dengan pasangannya Sehingga Keluarga duanya itu Menjadi satu daging Bukan lagi dua Tetapi satu Ada tanggung jawab Pribadi Dan kemudian Tanggung jawab Keluarga Tanggung jawab Pribadi Bahwa setelah Menikah itu Tanggung jawab Sebagai pribadi Akan berbeda Sebelum menikah Terhadap Keluarga asal Dan setelah Menikah Tanggung jawab Pribadi Terhadap pasangannya Terhadap Anak-anaknya Nanti Juga tanggung jawab Sebagai keluarga Membangun sikap Pribadi Atau komitmen Sebagai tanggung jawab Pribadi Bahwa Anda Setelah Memilih Memutuskan Bahwa orang ini Menjadi pasangan saya Maka ada konsekuensi Atau akibat Dari keputusan Anda itu Juga nanti Akan ada tanggung jawab Sebagai pribadi Istri telah memilih Suami Suami telah Memilih istri Konsekuensinya adalah Siap menerima Kelebihan Dan kekurangan pasangan Siap berproses Siap menerima Hasilnya Kemudian Tanggung jawab Pribadi Saling menyempurnakan Kelebihan Dan kekurangan itu Suami dan istri Saling menyempurnakan Menikmati Dan mensyukur Setiap proses yang ada Menerima Dan mengevaluasi Hasil Memperbaiki Proses selanjutnya Keputusan untuk Menikah Konsekuensi Dan akibatnya Dan kemudian Tanggung jawab Keluarga Bahwa dengan Memutuskan menikah Maka bukan lagi Satu pribadi Dengan satu tanggung jawab Tetapi Timbul banyak Tanggung jawab baru Sebagai keluarga Maka Harus dihidupi Komitmen Tanggung jawab Sebagai warga gereja Tanggung jawab Sebagai orang tua Anak Dan pekerjaan Tanggung jawab Sebagai warga negara Tanggung jawab Sebagai warga masyarakat Dan tanggung jawab Sebagai mahluk bumi Eksplor pasangan Kelebihan dan kekurangan pasangan Komparasi antar pasangan Membangun sikap Jika pasangan Banyak kekurangannya Tanggung jawab Terhadap gereja Begitu Bapak Ibu Yang bisa saya sampaikan Pemaparan materi Dan kemudian inti sarinya Yang terakhir ini Yang bisa saya sampaikan Sampai disini Mohon maaf Bila ada salah kata Waktu saya kembalikan Kepada Bro Dodi Silahkan Pak Dodi Terima kasih Bu Lili Luar biasa Bapak Ibu Belum capek Ini Masih ada waktu Untuk saya jawab Sebaiknya Apabila ada pertanyaan Bisa di chat Saya bacakan Untuk bisa dijawab Oleh Bu Lili Atau nanti Romo yang mungkin Akan dijawab Ada pertanyaan Dari apa yang Sudah disampaikan Ini ada beberapa Pertanyaan Yang tadi ada di chat Ya Pak Dodi Oh baik Mau dijawab langsung Ada di chat Pak Dodi Sementara yang ada di chat Saya coba jawab dulu Kalau tidak bisa Nanti dibantu Romo Ivan Romo sedang ada Pertemuan Oh sedang ada pertemuan Maaf Tadi saya sempat melihat Baik Yang pertanyaan pertama Dari Pak Sutri Susi Loaning Room Dari Kudus Kayaknya Tujuan perkawinan Perlu ditambah Tidak hanya Internal keluarga Tetapi juga Sebagai sarana Perutusan Atau kesaksian Cinta kasih Kepada sesama Baik Bahwa Tujuan perkawinan itu Memang sudah dirumuskan Kita mengikuti Bahwa Tujuan perkawinan itu Sudah ditambah oleh Gereja adalah Tiga Yang pertama adalah Kebaikan suami istri Dan yang kedua Adalah Terbuka terhadap Pekurunan Dan yang ketiga Adalah pendidikan Anak Bahwa Keluarga sebagai Sarana Perutusan Kesaksian cinta Kepada sesama Itu yang kita Bawakan di sesi ini Pak Susilo Ningrum Dari Kudus Bahwa Membangun keluarga Kemudian ada tanggung jawab Tanggung jawab Yang harus Dihidupi Dihidupi ya Termasuk itu Bagi sarana Perutusan Kesaksian cinta Kasih pada sesama Itu ada dalam Pemamparan tadi Tanggung jawab Terhadap Gereja Tanggung jawab Terhadap Perlingkungan Terhadap Terhadap Tetangga kanan kiri Sosial Pemasyarakatan Baik Kemudian ada pertanyaan Dari Bapak Budi Cahyo Santoso Dari Paroki Atma Dirono Karena ini materi Untuk KPHD Pada latihan satu Sebaiknya Menggunakan Terminologi Calon suami Dan Calon istri Dih Bapak Silahkan Kepada dinamikanya Nanti di paroki Kemudian Karena Terlanjur Tercetak juga Bukunya ya Nanti disampaikan juga Kepada Romo Kalau semisal Dinamika di paroki Mengisi Sesi latihan itu Kemudian diminta Mereka Menuliskan aja Di atasnya calon Calon suami Atau calon istri Sebelum mengisi Lebih lanjut Kemudian Dari Bapak Ismianto Ketika pasangan Menuliskan Kelebihan Dan kekurangan Sendiri Dan pasangan Secara jujur Pertanyaannya Dapatkan Tanggung jawab Keluarga Adalah Membentuk pribadi Yang berkualitas Dan mampu Membangun Relasi cinta Dalam keluarga Sekaligus Membentuk pribadi Yang berprinsip Dan mandiri Ini bagaimana ya? Sekaligus membentuk pribadi Yang berprinsip Membentuk pribadi Memang tujuannya Pastinya juga Kesitu Sesi-sesi Dalam KPHB Tetapi Tetapi ketika menuliskan Kelebihan Dan kekurangan Dan kekurangan sendiri Dan kekurangan sendiri Dan pasangan Secara jujur Ya diisi aja Apa adanya Apa adanya Kelebihan Saya itu apa Kekurangan Saya apa Dan kemudian Kekurangan Pasangan itu Apa Kelebihan Pasangan itu Apa Diisi aja Apa adanya Ada lagi mungkin Bapak Ibu Sambil Mencakap Apabila ada yang Mau ditanyakan Saya melengkapi Apa yang disampaikan Bu Lili Mengenai pertanyaan Ditanyakan Dicat saja Nanti saya baca Nanti dibaca Bu Lili Pertanyaan dari Pak Siapa tadi ya Yang menanyakan Mengenai Terminologi Untuk Latihan Latihan Di buku ini Disebutkan Bahwa Kita menyebutkan Kelebihan Dan kekurangan Dari suami Dan istri Betul Dicetak Ini sudah benar Tujuannya apa Ini kan untuk KPHB Untuk pelatihan Dan waktu nanti Kita menyampaikan Kepada para Calon Pasutri Kita sampaikan Ini calon Tapi buku ini Dibawa seumur hidup Sehingga nanti Bisa untuk evaluasi Dan untuk Menambah Atau mengurangi Atau menghilangkan Kekurangan Atau kelebihan Dari masing-masing Jadi buku yang dibawa Ini nanti kan ada Buku Apa namanya tadi Buku dinamika pasangan ini Ini yang dibawa Oleh para Calon Pasutri Sehingga para calon Pasutri ini Nanti Tetap akan mengisi Kekurangan dan kelebihan Dan calonnya Yang dia ketahui saat ini Tapi setelah menikah Nanti dia juga akan Akan tahu Kelebihan dan kekurangan Seperti sampaikan Bu Lili tadi Ternyata Mau banyak kurangnya Mau apa Diretur Jadi ini untuk Caratan Seumur hidup Bahwa sebelum menikah Kita sudah sempat Setelah nanti Menikah Sekian tahun Ada yang hilang Kekurangannya Kalau saya memang kelebihan Masih kelebihan berat badan Setelah menikah Nah Dikuatarkan nanti Juga bapak-bapak Atau ibu-ibu Setelah menikah Juga begitu Calon Pasutri ini Setelah Istrinya lima tahun Atau selama melahirkan Berat badannya naik Nanti kelebihan Mau ditukar Jadi Benar Nanti kita Kalau menyampaikan Pada para calon Pasutri Ini adalah Caratan untuk calon dulu Tapi nanti setelah Teman-teman itu menikah Mereka akan juga Mengisi Buku ini masih berjalan terus Dalam dinamika kehidupan Berubah-ubah Ini tambahan saya Bu Lili Baik Terima kasih Benar Bahwa buku ini Memang Ditulis Pelatihannya itu Nanti akan dipakai Untuk selamanya Sebetulnya Kalau mereka menikah Kalau mereka ternyata Tidak menikah Dan ganti pasangan Lain cerita lagi Tapi kalau mereka Kemudian menikah Bahwa kemudian Buku itu Tetap akan Dipakai seumur hidup Begitu Baik Mungkin ada pertanyaan lagi Ya Pak Ibu Ada di chat Pertanyaan dari Pak Burhan Kesemua orang ini Setahu saya Ijin IMP Sudah tidak Diganti PBG Oh ini Perumpamaan tadi Bu Lili Perumpamaan Perumpamaan Waktu kita Membuat Ini Apa namanya tadi Tanggung jawab Terhadap Anak ya Memperkenalkan Memperkenalkan Apa ini ya Tanggung jawab Terhadap negara Ada perizinan Harus memiliki TDP Siup HO Terus kalau rumah Harus beri IMP Maksudnya Pak Burhan ini Mengingatkan Sekarang IMP Sudah tidak ada Mungkin bisa Terima kasih Mungkin ini Karena buku dibuat Masih pakai IMP Mungkin Pak Terima kasih Masukannya Pak Burhan Terima kasih Masukannya Saya tapi Tidak tahu Ini hanya untuk Semarang Atau untuk Seluruh Indonesia PBG ini ya Pak Masyona Tahun 2020 Oh 2020 Dan Tiktar Terima kasih Masukan kita semua Bulili Kita sampaikan Pada penulis Romo Yang bertanggung jawab Di buku ini Bawa IMP Sudah ganti PBG Ada lagi Pak Perundangan Yang diganti Pak Tidak tahu Saya tahu Ingat Oh Habis kurus PBG Pak Pasangan Bu Puji Pak Bulhan Itu Aktifisnya Semarang Indah Pak Dodi Terima kasih Saya pikir Pak Burhan Habis bangun Rumah Bagaimana Sehingga Tidak Pak Burhan Bagian Tim Pembangunan Juga Di Santo Mikael Khususnya Mengenai Kelistrikan Oh Iya Dan Multimedia Iya Pak Ini Terima kasih Informasinya Kami Kepat Ketemu Di Ini Oh Iya Betul Beliau Dengan Istri Terima kasih Masukannya Pak Budhan Pak Beni Terima kasih Ada pertanyaan Yang mungkin Belum sempat Dicarakan Ada lagi Sesi ini digabung Dari Bapak Agustinus Indria Sesi ini digabung Dengan Bapak lain Sosoknya Dengan Bapak Berapa Tidak Dianjurkan Untuk Menggabungkan Sesi Indri Pak Ibu Jadi Setiap Sesi itu Tetap Harus Diberikan Dan Kemudian Memberikannya Sebaiknya Berurutan Dari Sesi Satu Sesi Dua Sesi Tiga Jangan Melompat Misalnya Sesi Satu Lalu Langsung Sesi Delapan Baru Kembali Sesi Dua Karena Alurnya Sudah Dibuat Sedemikian Rupa Sehingga Mengalir Sesi Satu Sesi Dua Sesi Tiga Dan Tidak Dianjurkan Untuk Menggabungkan Begitu Bapak Ibu Makanya Ini Memang Materi KPHB Di Buku Yang Baru Ini Sangat Padat Kita Harus Memanage Waktu Dengan Baik Sharing Sharing Saya Ingatkan Sekali Lagi Kalau Ada Pasutri Lain Yang Terlibat Dengan Sharing Sebagai Sherer Tolong Waktunya Dibatasi Dengan Sungguh Sungguh Atau Bisa Juga Semisal Pemateri Mau Memberikan Sharing Sendiri Pengalaman Hidupnya Sehari Hari Sudah Bisa Singkat Tapi Jelas Mengenai Begitu Lalu Ada Lagi Mungkin Nanti Diingatkan Ya Bu Lili Bahwa Materi Ini Dijalankan Dilaksanakan Minimal Tiga Hari Minimal Tiga Hari Jangan Dipersingkat Karena Kalau Dua Hari Kemarin Waktu Kami Mendapatkan Pelatihan Juga Untuk Memberikan Pelatihan Ini Sudah Diingatkan Leromo Bahwa Romo Sendiri Waktu Sudah Sempat Mencoba Memberikan Selama Dua Hari Dan Itu Tidak Efektif Tidak Efektif Karena Terlalu Berhimpit-himpitan Bahkan Tiga Hari Itu Pun Sebetulnya Womokan Juga Sebetulnya Cuman Minimal Tiga Hari Buk 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 Kelolot Terlebih Buk Mencoba Tidak Padat Sekali Naman Mungkin Kalau dibuat Selama Dua Minggu Tapi Memang Menjadi Kesulitan Karena Selamat Pas Supri Terbatas Tapi Kalau Selama Tiga Hari Jumat Sabtu Minggu Masih Memungkinkan Begitu Bapak Ibu Kenapa Pak Bocor Baik Ada pertanyaan Lagi Oh Ini Bu Ada pertanyaan Lagi Dari Bu Panca Panca Wadagi Bagaimana Tips Agar Tanggungjawab Keluarga Kompleks Itu Dapat Djalankan Secara Seimbang Terima kasih Dokter Dhani Yang Mertanyakan Bagaimana Tips Agar Tanggungjawab Keluarga Yang Kompleks Dapat Djalankan Secara Seimbang Tips Bagaimana Ya Dok Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Bahwa Tanggungjawab Yang Kompleks Itu Ide Bisa Seimbang Walaupun Kenyataannya Di lapangan Memang Susah Menjalankan Dengan Untuk Menjadi Seimbang Itu Semaksimal Mungkin Bahwa Apa Yang Menjadi Tanggungjawab Kita Misalnya Tadi Bahwa Anak Harus Selesai Inisiasi Saka Inisiasi Baptis Komuni Pertama Dan Kemudian Krisma Itu Selesai Kita Sebagai Orang Tua Bertanggungjawab Selesai Sampai Dengan Krisma Setidaknya Dan Kemudian Tentunya Kedepannya Juga Mengingatkan Lagi Untuk Terus Mengaku Dosa Untuk Terus Bergabung Dalam Pelayanan Dalam Komunitas Seperti itu Kemudian Kalau tanggungjawab Terhadap Negara Tadi Taat pada Undang-Undang Kemudian Sosial Kemasyarakatan Anak Kita Kemudian Diajari Sokan Santun Sejak Awal Beretika Yang Baik Kalau Kemudian Ditanya Tips Agar Tanggungjawab Yang Kompleks Seperti Jalan Secara Seimbang Memang Mungkin Tiap Pasti Mempunyai Reset Yang Berbeda Beda Begitu Mungkin Yang Bisa Saya Jawab Dr. Terima kasih Bu Lili Memang Mungkin Kalau Itu Mungkin Nggak Gampang Untuk Balans Gitu Ya Ada Kemungkinan Kita Ditanya Oleh Pasuk Talon Masuk Karena Mereka Mungkin Kedepan Tantangannya Juga Semakin Berat Misalnya Mereka Mungkin Harus Bekerja Dengan Dari Jam Sekian Terus Anak Juga Itu Jadi Jagan Kalau Ditanya Misalnya Dalam Suatu Diskusi Meskipun Saya Tidak Mengampu Ini Untuk Kami Sendiri Juga Bikin Gimana Caranya Biar Seimbang Baik Bahwa Tiap Keluarga Itu Unik Dengan Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Kemudian Situasi Kondisi Masing-masing Bahwa Kemudian Resetnya Yang Pas Memang Kembali Ke keluarga Masing-masing Jadi Tetap Kita Memberikan Mater Ini Bahwa Kemudian Kalau Ditanya Tips Untuk Bisa Menyeimbangkan Ya Dikembalikan Saja Ke masing-masing Kebutuhan Masing-masing Makian Terima kasih Terima kasih Bu Dokter Mohon maaf Ya Bu Salam kenal Salam kenal Bro Dedi Sudah sering Ketuk Saya Panang Baca Di Di chat Saya Tidak Mirzani Kalau Ibu Buka Kamera Terima kasih Ada pertanyaan Lagi Bu Lili Ini dari Pak Burhan Wah Ini pertanyaan Berat Tadi Disebutkan Kalau Santo-Santa Ada di Surga Setau saya Yang ada Di Surga Sekarang Bapak Yesus Satu Orang Yang Disalip Di Sebelah Yesus Dan Bunda Maria Apakah Saya Keliru Atau Bagaimana Penjelasannya Waduh Ini ada Romo Tidak Saya Ditolong Ini Minta Tolong Baik Saya Menjawab Yang Saya Tahu Elia Belum Di Langsung Diangkat Ke surga Malah Itu Ya Pak Baik Mohon maaf Kalau ada Saya Ada Salah Saya Bahwa Kemudian Tadi Gereja Itu adalah Satu Gereja Yang satu Kudus Katolik Dan Apostolik Kemudian Gereja Itu adalah Satu Kesatuan Dari Tiga Kelompok Tadi Bahwa Kita Yang Masih Berziarah Di Dunia Jiwa-jiwa Yang Masih Menderita Kenapa Menderita Karena Mereka Itu Sudah Pasti Surga Jiwa-jiwa Di api penyelcian Itu Nggak Mungkin Nanti Kesasar Peneraka Masalahnya Adalah Kapan Mereka Divebaskan Dari Api penyelcian Dan Itu Sangat Menderita Karena Mereka Sangat Merindukan Untuk Bersatu Dengan Tuhan Kalau Kemudian Jiwa-jiwa Yang Sudah Divebaskan Dari Api Penyelcian Jiwa-jiwa Yang Sudah Jelas Gereja Menyatakan Sebagai Santo-santa Biato-biata Itu Sudah Pasti Berada Di Surga Begitu Bapak Yang Bisa Saya Jawab Mungkin Kalau Ada Romo Atau Suster Bruder Yang Mengkoreksi Jawaban Saya Monggo Silahkan Begitu Kalau Enggak Nanti Dicatat Kita Tanya Romo Nanti Jawabannya Nanti Dibuk Gitu Pak Burhan Ya Kalau Saya Setuju Dengan Bulili Tapi Saya Salah Anak Saya Pas Pelajaran Itu Enggak Menangkat Baik Terima kasih Pak Burhan Ini Buyan Ya Pak Pak Dodi Bolos Bareng Ngero Aku Pas Pelajaran Kuih Oh Ya Kita Dikantin Ya Pak Makan Menduan Baik Sinta Pertanyaan Dari Pak Budi Tahyo Maaf Dari Itu Berapa Jam Efektif Ya Bulili Kalau Kita Mau Mengacu Bahwa Selama Ini Yang Sudah Kebanyakan Paroki Sudah Mengadakan Jumat Sabtu Minggu Bahwa Kalau Paroki Mengadakan Jumat Sabtu Minggu Itu Kurang Lebih Antara Jam 4 Mulai Setengah 4 Jam 4 Sampai Malam Jam 9 Jam 10 Lalu Hari Minggu Itu kan Hari Jumat Dan Sabtunya Itu sore Sekitar 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 Setengah 4 Jam 4 Sampai Malam Mungkin Hari Minggu Dari Pagi Sampai Mungkin Sekitar Jam 2 Jam 3 Itu Waktu Itu Dipakai Untuk Yang Buku KPHB Baru Ini Masih Bisa Pak Begitu Walaupun Yang Tadi Saya Bilang Sebetulnya Ideanya Ditambah Lagi Tapi Kalau Terpaksa Pun Harus Tiga Hari Mengikuti Pola Yang Lama Itu Masih Masih Bisa Begitu Pak Budi Sahyo Nonton Pak Dodi Ya Disambung Bu Idealnya Satu Bap Disampaikan Berapa Lama Karena 12 Sesi Dalam Tiga Hari Terlalu Padat Berapa Menit Satu Sesi Setiap Sesi Itu Mempunyai Kapasitas Waktu Yang Berbeda Itu Nanti Ada Ada Buku Pandu Ada Ada Tabelnya Di Buku Itu Saya Juga Belum Mencermati Waktu Kemarin Mendapatkan Pelatihan Dari Romo Itu Sepertinya Sudah Ada Cuman Pastinya Tertulis Dimana Nanti Diinfokan Lebih Lanjut Ya Pak Itu Sudah Ada Porsinya Sesi Ini Nanti Butuh Waktu Berapa Lama Rata Rata Antara 45 Menit Sampai Satu Jam Tapi Ada Sesi Sesi Tertentu Yang Membutuhkan Waktu Lebih Banyak Semisal Kemarin Sesi Batiga Batiga Yang Dibawakan Pasutri Bayudeta Tentang Kepibadian Itu Membutuhkan Waktu Lebih Lama Dan Kemudian Nanti Tentang Ekonomi Rumah Tanda Itu Membutuhkan Waktu Jauh Lebih Banyak Mungkin Mungkin Bisa Satu Setengah Jam Dua Jam Saya Tidak Hafal Begitu Pak Baik Terima Kasih Ada Lagi Oh Ini Ada Lagi Dari Pak Agustinus Indria Lagi Apakah Modul Yang Baru Ini Juga Bersiwat Wajib Untuk Djalankan Atau Boleh Memakai Modul Yang Lama Buku Hitam Atau Buning Jadi Mulai Juni Itu Diwajibkan Dengan Menggunakan Buku Materi KPHP Yang Baru Ini Bener Agustinus Indria Pak Iin BSB Betul Pak Iin Monitor Pak Iin Tidak Bersuara Jadi Untuk Menjawab Ini Sudah Menjadi Kesepakatan Para Romo Di Komisi Keluarga Semarang Mulai Juni Wajib Untuk KPHB Itu Atau KPP Dikanti Nama KPHB Menggunakan Buku Ini Makanya Kita Kejar Tayang Mei Harus Selesai Begitu Jadi Mulai Juni Tidak Boleh Dipakai Ya Pak Mungkin Saya Bisa Jawab Sedikit Ya Pak Kemarin Saya Tanya Romo Ivan Mulai Tanggal 25 Jadi Yang Sebelum Itu Masih Bisa Pakai Buku Yang Hitam 25 Juni 25 Itu Serentak Tapi Sebelumnya Masih Bisa Pakai Buku Buku Hitam Baik Bu Saya Kurang Lengkap Saya Hanya Jawab Bulannya Ya Bu Mohon Maaf Matur Nol Bu Triana Untuk Anuh Jawaban yang Lebih lengkap Pak Indria Pak Indra Sudah Puas Sangat Dikuaskan Sangat Dikuaskan Terima Kasih Ada Lagi Ada lagi Sepertinya Ada lagi Dari Bu Eni Pengalaman Kami Bisa dibaca Bu Lili Bisa dibaca Sendiri Atau Saya bacakan Ngomong Pak Didi Pengalaman Kami KPHB Kemarin Jumat Sore Sabtu Jumat Sore Sabtu Sore Dan Minggu Pagi Kita Mulai Kita Pukul Kita Pukul Rata 45 Menit Persensi Sangat Kental Pental Jadi Yang Sudah Mencoba Pakai Materi Adalah Purodadi Jadi Ini Pengalaman Dari Bu Eni Dari Paroki Purodadi Mengatakan Bahwa Jumat Sore Setu Sore Dan Minggu Dimulai Dari Pagi Dengan 45 Menit Persesi Itu Sangat Pental Jadi Memang Ini Paling Tidak Tiga Hari Dari Hari Jumat Setu Minggu Itu Kalau Memang Bisa Dibuat Lebih Lebih Baik Karena Lebih Mantap Cuman Permasalahan Seperti Sampaikan Bu Lili Hampir Banyak Calon Pasutri Ini Waktunya Yang Gak Bisa Begitu Ya Bu Lili Jadi Memang Kalau Kita Bicara Ideal Idealnya Memang Kalau Tiga Hari Itu Kurang Mungkin Kalau Pasutrinya Sedikit Dan Memungkinkan Waktunya Itu Bisa Dibuat Dua Minggu Jumat Sabtu Minggu Dan Berikutnya Sabtu Minggu Kemudian Berikutnya Sabtu Minggu Tapi Kalau Tidak Memungkinkan Jumat Sabtu Minggu Bisa Ya Memang Kalau Bila Kepontal Kepontal Tadi Harus Manage Waktunya Harus Betul-betul Ketat Dan Kemudian Terutama Untuk Sharing Sharing Jangan Sampai Beradah Gitu Baik Terima Kasih Terima Kasih Masukannya Gue Ini Dari Pro Dabi Pak Benny Saya cuman Saya cuman Mau Sharing Kebetulan Minggu Yang lalu Anak saya Juga Ikut KPHB Di Jakarta Yang namanya MRT Itu Jadwalnya Itu Dua hari Full Ini hanya Sebagai Sharing Bukan Untuk Nanti Silahkan Jadi Mereka Itu Mau Mulanya Hari Sabtu Pagi Jam 8 Sampai Sore Jam 6 Terus Minggunya Jam 8 Sampai Sekitar Siang Jam Sekitar Jam 3 Jam Sekedar Apa Sebagai Pembanding Saja Bahwa Di Jakarta Kebetulan Kemarin Anak saya Mengikutinya Di Santo Cristoforus Di Grobel Begitu Sama Pak Beni Setelah Lagi Mantu Dua Hari Full Jadi Sabtu Dan Minggu Kalau Di Semarang Indah Contohnya Yang saya Tau Jumat Sore Sampai Mulai Jam Setengah 7 Sampai Jam Sembilan Terus Dari Sabtunya Jam 6 Sampai Jam Sembilan Dan Minggunya Jam 10 Sampai Sekitar Jam Satu Yang Dimana Pak Yang Di Jakarta Sama Yang Di Semarang Oh Waduh Saya Kalau Yang Di Semarang Kami Di Semarang Indah Itu 200 250 Kalau Tidak Salah Satu Pas 200 200 Bukunya Maha Tanpa Makan Tanpa Disubuh Apa Itu Kalau Di Semarang Indah Itu Mungkin Pak Yul Bisa Bisa Menerangkan Juga Kalau Di Semarang Indah Itu Dia Kalau Jumat Sabtu Hanya Snack Saja Diberikan Snack Kalau Yang Hari Minggunya Itu Makan Siang Tidak Tanpa Snack Begitu Ya Betul Pak Benny Betul 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 Terima 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 Baik Bahwa Kalau Kita Tanggung jawab Keluarga Tadi kan Ada Enam Tanggung jawab Terhadap Gereja Tanggung jawab Terhadap Anak Terhadap Negara Tempat kerja Sosial Pemasyarakatan Dan Tanggung jawab Dan Tadi kan Terima Terima Tadi kan Dijelaskan Juga Di buku Ini Juga Bahwa Ternyata Kemudian Belum Tentu Orang Katolik Itu Mengerti Mengertian Dari Gereja Itu Apa Begitu Bagaimana Bisa Bertangg jawab Terhadap Gereja Kalau Kita Tidak Mengerti Gereja Itu Seperti Apa itu ada di buku halaman 54, buku besar, yang buku materi, bukan buku dinamika. Itu ada di halaman 54, Monggo Dipersani. Gitu, Pak Dodi. Pak Heri, apakah sudah cukup menjawab? Oke, iya bu. Coba nanti saya baca lagi karena sangat korelatifnya masih gelambiar gitu loh. Agak dalam kalau ditanyain, seperti itu agak dalam jawabnya. Saya lumayan red itu. Jadi Pak, nanti bisa dibaca lagi Pak. Pastinya kalau nanti memberikan sesi di Pak Roki kan kita belajar juga duduk lagi ya Pak. Iya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa dicakat Pak, nanti mungkin bisa ditanyakan pada Romo, orang-orang terdekat, tentang kebenarannya seperti apa, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Turhan, ditanyakan tadi yang ada hubungannya dengan pertanyaan ini ya Bu Lili tadi ya. Sebelum kita memberi materi, nanti kita tanyakan dulu. Menjaga nih kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Gitu Pak. Baik, ada lagi? Dari, ini di Toning Sih, Pak Sutri panggil di Toning Sih ya. Ada pertanyaan. Zaman sekarang sering kita temukan Pak Sutri yang tidak bersama karena pekerjaan. Bagaimana sebaiknya pembagian tanggung jawab suami atau istri yang berjalan secara fisik dalam kehidupan rumah tangga. Baik, bahwa pernikahan katolik itu tidak dianjurkan untuk LDR. Tapi memang bahwa kemudian praktek di lapangan tidak bisa ideal tetap harus LDR karena tanggung jawab tugas, misalnya tentara, tentara harus bekerjanya jauh tempat tugasnya seperti itu. Ya memang sekali lagi tadi yang saya katakan bahwa tiap keluarga itu unik. Dengan permasalahannya sendiri-sendiri, dengan kebutuhan, situasi, kondisi, dan kalau kemudian bagaimana pembagian tanggung jawab tugas suami-istri yang berjauhan LDR, mau tidak didiskusikan Bapak Ibu. Jadi bahwa kemudian tanggung jawab-tanggung jawab tadi yang disebutkan tadi terhadap gereja, terhadap negara, itu juga terhadap sosial kemasyarakatan, itu bisa terpenuhi semua. Walaupun mungkin dengan cara yang berbeda dengan Pak Sutri lain yang tidak LDR. Kemudian yang kedua, mohon ditambahkan pada bagian tiga membangun sikap pribadi untuk poin dua. F, bagaimana sikap Anda bila suami atau istri dipilih terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pengurus LKMD, pengurus remaja, LSM, di komunitas seperti komunitas petani, komunitas usaha, sebagai kader kesehatan, dan lain-lain. Oke, bagaimana sikap Anda bila suami atau istri dipilih terlibat dalam kegiatan politik, sebagai pengurus partai, anggota bawah selu, anggota KPU. Baik, Bapak, Ibu, terima kasih sarannya nanti disampaikan ke Romon. Cuman bahwa secara garis besar, terutama kita menghidupi dulu bahwa dalam yang sudah tertulis ini diselesaikan dulu. Begitu, bahwa nanti kemudian akan ada tambahan seperti ini, kita sampaikan ke Romon, Pak Ibu. Terima kasih masukannya. Begitu, Pak Dodi. Baik, Bu Lili. Terima kasih. Saya lagi nyari ini loh, apa namanya, schedule, contoh schedule. Contoh schedule untuk tiga hari itu loh, Bu. Waktu kita mendapatkan pelatihan itu, dicoba di KEDU dua hari oleh Romon KEDU, tidak memungkinkan ya? Betul ya? Betul. Terus kemudian dibuat schedule untuk hari pertama itu, satu, dua, tiga, empat sesi ya, Bu? Empat sesi. Hari pertama empat sesi. Tapi kalau... Gimana, Bu? Maaf, Pak Dodi, saya putus dulu. Tadi yang menanggapi Pak Benika tadi ya, yang tentang MRT ya, di Jakarta ya? Ya, MRT Jakarta. Betul, bahwa kalau MRT itu ada beberapa paraki yang saya tahu memang mengadakan KPHB, istilah mereka MRT itu Sabtu dan Minggu tapi full, pagi sampai sore. Jadi mungkin jam 8 pagi, sampai mungkin jam 5 sore, jam 6 sore, atau mungkin sampai malam? Jam 6. Sampai malam, Pak? Jam 6. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Kalau seperti itu mungkin bisa. Cuma masalahnya itu di Jakarta. Kalau kita di Kepikepan Semarang, apakah memungkinkan seperti itu? Karena Sabtu masih banyak yang kerja ya. Kalau di Jakarta itu mungkin Sabtu... Saktis libur. Saktis libur, 5 hari kerja. Kalau di Semarang sepertinya masih hari Sabtu itu masuk setengah hari ya. Tapi kalau misal ada paraki yang memungkinkan untuk Sabtu dan Minggu, pagi sampai sore, sebetulnya bisa juga sih. Begitu. Kalau yang kemarin dicontohkan promo e-call, ya Pak Judi, itu dua hari itu sepertinya yang saya nangkep juga bukan full dari pagi sih, Pak. Kalau hanya 4 sesi kan nggak mungkin dari pagi. Ya. Anupul kemarin dari pagi sampai sore kan? Sampai sore. Ya. Akhirnya mereka nggak dong, karena sudah lelah. Ya. Kisikonya seperti itu. Nggak efektif. Begitu, Pak Ibu. Masih ada lagi? Ada masukan dari Romo Ivan ini. Dari keustupan memang menawarkan alternatif jadwal, yaitu tiga hari tadi, tetapi semuanya prinsipnya itu jadwal KPHB bisa diatur sebagaimana situasi parokim masing-masing, bahkan bisa diperlama durasi KPHB-nya tidak hanya sekedar weekend. Jadi, tiga hari itu minimal, bisa diperpanjang, monggo, terserah dari Marokim di sini. Begitu. Ini malah diminta kalau ada teman dari Prodadi bisa sedikit sharing pelaksanaan di Prodadi bukan bagaimana. Monggo yang dari Prodadi, yang di bawah Romo Ivan langsung, bisa memberikan sharing sebentar untuk ini. Nanti siapa ya, Bu Lili? Tadi yang dari Prodadi siapa ya? Mbak Eni yang menjawab. Monggo Bapak Ibu yang dari Prodadi. Sudah mencoba pakai KPHB baru. Pak Sutri Eni Antok tadi. Oke, waktu saya berikan pada Pak Sutri Eni Antok untuk sharing ini, Romo Ivan chat saya. Masih ada, tapi ketutup. Oke, baik. Gak apa-apa. Jadi kalau nggak ada, tadi ini hanya yang sudah menjalankan, menjalankan KPHB materi yang baru ini, itu Prodadi. Jadi bagaimana, kalau ada yang bisa sharing, tapi kalau nggak nggak apa-apa, karena memang semua diserahkan kembali kepada parodi masing-masing. Selamat siang, Pak. Eh, selamat siang. Selamat malam. Oh, selamat siang. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Ini dari Prodadi. Tadi untuk sharing pelaksanaan KPHB nggak? Iya, betul. Dari Prodadi, kemarin itu mencoba, kita kan tiga hari, tiga hari itu Jumat empat sesi, Sabtu empat sesi, Minggu empat sesi. Itu per sesi kita coba empat puluh lima menit, terus di selah sesi kita tetap ada waktu icebreaking dan macam-macam, karena kita tetap menjagani molor, karena saat dari latihan pun kita butuh empat puluh lima menit itu kita juga tadi ke pontal-pontal. Terus, dalam pelaksanaan itu, itu ternyata juga dari dua belas sesi itu kita empat puluh lima menit juga ke pontal-pontal. Jadi, evaluasi kemarin dari peserta itu banyaknya juga di waktu. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kira-kira demikian, Bapak-Ibu semua. Terus ini pertanyaan lagi satu dari Pak Yulianto, suara indah ya. Apakah dalam menerapkan modul baru, modul baru KPHB, urutan materi harus sesuai? Sudah disampaikan, Bu Lili tadi ya, Bu? Mau kau dijelaskan sekali lagi, Bu? Baik, Bapak-Ibu. Sekali lagi, bahwa bu KPHB yang baru ini, sebaiknya materi tetap dijalankan sesuai dengan urutan. Jadi, sesi satu, sesi dua, sesi tiga, seterusnya tidak terlompat-lompat. Dan kemudian kalau tadi kembali ke pertanyaan tadi, Pak siapa tadi, Bapak boleh digabung, tidak? Sebaiknya juga tidak digabung. Sebaiknya tetap setiap sesi diberikan berurutan. Karena itu berkesinambungan dari materi satu ke materi dua ke materi tiga itu sudah diurutkan oleh tim yang membuat buku KPHB bahwa semua itu diberikan berurutan. Begitu, Pak Dodi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Lili. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita bisa sudahi. Saya beri kesempatan dulu kalau masih ada satu pertanyaan. Kalau tidak ada, kita pulang kasih. Kalau materi yang sesi 4 ini cukup singkat, 45 menit harusnya selesai. 45 menit ya, Bu. Benar ya. Nanti saya ngitung satu jam, sih. Satu jam lagi, Pak. Saya terlalu molor, berarti. Iya. Yang lain terpesona mendengarkan Bu Lili. Baik. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti TOT pada malam hari ini. Terima kasih, Bu Lili. Terima kasih kehadirannya semua. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang akan mungkin muncul, bisa ditata di grup fasilitator, nanti bisa dijawab. Di situ ada Romo Iwan juga. Romo bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas, atau mungkin akan muncul kemudian setelah sesi ini ditutup. Dan saya mau minta tolong untuk doa penutup, karena tadi ada yang menanyakan kepada saya, Pak Agustinus Indria, jawab di saya, sekarang saya sampaikan permohonan saya untuk bisa menutup, mohon doa penutup. Karena nanti tidak ada Romo di sini. Romo Iwan tadi di mana, Pak? Romo Iwan ada sum double, Bu. Oh, sum double. Iya, sum double. Apakah Romo bisa memberi doa berkat, Romo? Belum respon. Baik. Oke. Setelah kita tutup dengan doa, kita nanti jangan pergi dulu, jangan live dulu, kita foto bersama. Nanti Pak Albert akan memandu foto. Iya. Bapak-Ibu, terima kasih. Mari kita tutup pergiatan malam hari ini dengan doa dipimpin oleh Pak Iin dari PSB. Menggol Pak Iin. Baik. Mari kita tutup dengan doa. Bapak-Ibu, mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Putus. Amin. Allah yang mengasih, kami bersyukur malam hari ini kami boleh mendapatkan pencerahan di mana bagaimana kami bisa membawakan mengenai tanggung jawab keluarga Katolik. Bimbing setiap kami, Bapak, agar yang boleh melakukan yang terbaik untuk para calon Pak Sutri. Dan kami juga mohon berkat, terutama yang membawakan sesi hari ini, Bu Lili, biarlah Rauh Kudus dan karya Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan Bu Lili, dalam pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih, Bapak. Sertai kami selalu. Bapak yang belum memberikan pelayanan ini dengan cara yang terbaik, karena Engkau yang menyempurnakan kami. Amin. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, seperti pada penyelamatan sekarang, selalu dan sepanjang segala hari ini. Amin. Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Terima kasih, Pak In. Bu Lili, terima kasih banyak. Sampai Ibu semua, terima kasih banyak. Mohon jangan live dulu. Untuk Bapak Ibu bisa buka open camp sebentar, dibutuh oleh Pak Obed. Pak Obed bisa. Aba-aba, Pak. Siap. Ini ada empat halam, empat layar. Senyumnya dulu, yang tercantik. Semua senyumnya, Pak. Karena belum tahu nanti dapetnya gimana ya, Pak. Iya, pokoknya senyum terus sampai saya bilang selesai. Ini satu jam lagi gitu. Senyum terus ya. Halaman pertama. Sebentar. Oke. Halaman kedua. Tetap senyum. halaman ketiga, tetap senyum. Latihan senyum menghadapi para calon Pak Sutri. Halaman ketiga, banyaknya masih close. Halaman terakhir. iya, terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Obed. Sebetulnya caring ya, Pak Dodi. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat subscribe. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati